Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Echa dari Bekasi, ini dengan Bapak siapa ya? Bapak Dadang, Bapak Dadang ini selaku disini tuh sebagai apa sih? Sebagai Kepala Dusun Kepala Dusun, oke baik Bapak, boleh ya minta waktunya sedikit untuk bertanya-tanya ya? Bapak Oke, bagaimana tanggapan Bapak tentang kedatangan kami disini Pak? Saya justru bersyukur banget Pak, biar barang-barang membantu pemerintahan desa Ya intinya ya tentang mengajari pola kebersihan Kepada ya khususnya kepada istrinya lah yang namanya Neni Soalnya yang sakit mental itu sebenarnya bukan istrinya Istrinya justru nggak begitu itulah masih bisa, masih bisa dikondisikan Yang itunya cuma adeknya yang sakit itu Adeknya ya? Adeknya ya, terus melihat kondisi Pak Suhadi kan udah bisa, nggak bisa berbuat apa-apa Mungkin jauh kemungkinan nggak bisa lah Nggak bisa bekerja lah ya Pak ya Nggak bisa, terbatas lah untuk ruang aktivitas Jadi sebenarnya Pak Suhadi harus diajak berobat Adeknya pun juga harus diajak berobat ya? Ya biar sembuh ya gitu ya Ya mungkin Pak Suhadi juga berobat ya Pak Suhadi Dan cuman kalau adiknya itu harus dapat rehat Di rehat ya Tapi kalau Bapak Suhadi ini memang masih rutin berobat enggak Pak? Justru enggak Jadi justru saya kan teman sekolahnya lah sebangku Jadi saya tahu benar tentang Pak Suhadi Tahu betul Jadi waktu dulunya memang berjalan bisa Cuman kakinya itu X ya Ya cuman beberapa tahun sekarang Lima tahun kebelakang atau empat tahun kebelakang ya Nah mengenai itu mungkin entah karena beban lebih berat atau gimana ya Saya enggak tahu permasalahan itu Ya insya Allah dari pemerintahan desa juga Mengenai itu mungkin akan memprioritaskan Bukan mungkin lah Emang jauh-jauh sebelumnya ini terjadi Saya sudah memprioritaskan Dari berbagai macam bantuan Saya sudah mengusahakan Bahkan sudah mudahan tahun sekarang Atau tahun 2024 ya Saya sudah koordinasi dengan Ibu Kesos Bahkan dengan kepala dinas Rungkin Akan direnok juga Oke Walaupun itu sudah dua kali Bedah rumah Yang mudah-mudahan aja saya berdoa Ya cepat-cepat Ya berdoa sih juga sih Semoga Pak Suhadi nya juga bisa sehat kembali ya Pak ya Mohon maaf ya Pak sebelumnya Pak Mau tanya Itu keadaan Pak Suhadi Kondisinya kakinya begitu Mohon maaf ya Itu kenapa sih Pak Karena sakit kah dulu Atau pernah jatuh gitu Pak Jadi kalau kata Gimana ya Bingung sih saya juga Kalau dari kecilnya itu X Oh karena X itu Iya X Jadi jantung gini Nah Gini Oh gitu Mungkin bebannya lebih berat gitu Kenapa Oke Tapi struk bukan struk ya Kalau struk kan sebuah setengah gitu pasti ya Bukan Oke deh Apakah Bapak sendiri ini Akan mendukung kegiatan kita disini Pak Ya jelas mendukung Pak Dukung ya Dukung Bu Soalnya ini Yang seharusnya saya kerjakan Saya kerjakan Ya Saya mohon maklum Mohon maaf Yang namanya masyarakat kan bukan Bapak Suhadi aja Iya Ya mungkin saya kepengurusan juga ada Banyak yang lain Banyak keluarga masyarakat Yang juga Memang harus Banyak kepengurusan Ya mungkin dengan ini Dengan Waktu Bulan-bulan Kebelakang Atau hari-hari kebelakang Saya udah memprioritaskan Dari pihak Puskesmas Bahkan Udah tiap bulan Dari kecamatan juga Ini mah sebenarnya Tinggal Membentuk Atau mengarahkan Atau mengarahkan Kepola kebersihan Agar hidup lebih bersih Soalnya Soalnya Gini Bulan-bulan kebelakang Dari pihak Puskesmas Mengajari untuk Suruh bersih-bersih Ya terutama Ibu neninya Ternyata Satu hari Dua hari Emang ada Bisa Bersih-bersih Kok Kesininya Gak bisa Ternyata Ini Malas Atau gimana Oh gitu Ya mudah-mudahan Dengan Adanya ini Ya saya bersyukur Banyak Bisa membangkitkan Semangat Keluarganya Pak Suhadi Menurut saya Ya saya Memaklumilah Pada Bapak Suhadi Atau Ibu Nunung Adeknya Saya Memaklum Tapi kayaknya Kalau menurut saya Itu Ibu neninya Kayaknya Masih bisa Diarahkan Kasian Yang Korbannya itu Anak-anak 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 Yang berdua Jangan sampai Orang tuanya Begitu Ikutin alurnya Jangan sampai Terus yang Mengelai Sekolah Ya Sekolah Ya itu Dari dulu Saya kan Sebelum menjabat Di desa Saya sama Dari masyarakat Justru saya Kuli pasir Angkat galon Lider gitu Galon Isi ulang Justru saya Sering kesini Tiba-tiba Aku itu Berhenti Sekolah Putus sekolah Kenapa itu Pak? Ya saya itu Udah Udah Mengarahkan Kum aja Sekolah Enggak maunya Ternyata Yang sama Almarhum Ibu nya Yang mau Apa Ini masak Saya Enggak Mengunjokan Saya Sesuai fakta Saya juga Berusaha Membantu Sekolah Berusaha Karena saya Tau lah Kehidupannya Emang layak Membantu Ya mudah Mudah-mudahan Nanti kedepannya Si Akum Juga mau Katanya tadi Kemarin saya sempat Ngomong sama si Akum Katanya mau sekolah lagi Sih Pak Sama adik Saya melihat Melihat Dengan Konten kemarin Youtube Itu Akum pengen sekolah Saya merasa bangga Justru dia Mungkin ya Kedepannya yang bisa Mengangkat Derajat Orang tuanya Mungkin dengan pendidikan Yang lebih tinggi Dengan Maunya Sekolah Ya bisa lah Dengan jalan Oke Pak Kalau dari aparat desa sendiri Kira-kira Kedepannya Rencana apa Yang bakal Dilakukan Atau Diperbaiki Untuk Kesejahteraan Warga disini Terutama Khususnya Kondisinya Yang seperti Pak Pak Suhadi Ini Pak Ya kemungkinan Saya Istilahnya Istilahnya Udah ada koordinasi Sama camat Sama pacamat Terus sama Ibu Kesos Kedinas Pemukiman Ya untuk Membedah rumah Walaupun itu Udah Yang ketiga Kali Udah yang kedua Kalinya Enggak maksud saya Dari aparat desa Kalau misalkan Ada Mungkin Orang yang seperti Pak Suhadi Apa yang akan Dilakukan Dari aparat desa Untuk Warga-warga Yang seperti Pak Suhadi Ya mungkin Saya akan Semaksimal Mungkin Jemput bola Kalau ada apa-apa Walaupun Saya Sebenarnya Perasaan saya Pribadi Sudah Semaksimal Mungkin Jadi Intinya Memang Intinya Harus dibantu Jadi Intinya Dari Bapak Pribadi Dan juga Aparat desa Juga ingin Membantu Semua warga-warga Yang mungkin Seperti Bapak Suhadi Oke Cuman Kalau Mengandalkan Bantuan Bantuan Dari pemerintah Kan Punya Jadwal Turunnya Kapan Kan Kita Tidak Tau Ya 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 Pokoknya Mungkin Mata besok Atau Saya Juga Bakal Koordinasi Dengan Pihak Sekolah Mengenai Aku Jangan Sampai Tutus Sekolah Ya Ya Gitu Kebelakang Kebelakang Sudah saya Tanya Sekolah Lagi Tidak Mau Yang Kemarin Alhamdulillah Dengan Adanya Bang Rapi Ya Saya Bersyukur Semoga Aku Mau Sekolah Lagi Ya Pak Ya Terima Terima kasih banyak Bapak Atas waktunya Maaf Sudah mengganggu Sukses Salam Buat Aparat Aparat Desa Terima Terima Kasih Sudah Men-support Kita Disini Untuk Mengajarkan Baktu Sosial Ini Terima Kampungan Ini Saya Doakan Terus Gol Siap Bapak Terima Kasih Bapak Tanuk Yen Sio Ven Di Adanya diskut